Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman ke semuanya dimana anda berada pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa jenis penyakit di motor yang disebabkan oleh CDI diketahui teman-teman semuanya bahwa setiap motor itu pasti ada CDI nya guys jadi istilahnya adalah jantungnya motor akan tetapi kadang terjadi beberapa penyakit atau masalah di motor itu sendiri yang disebabkan oleh CDI yang pertama adalah pengapian CDI hilang atau tidak ada percikan bunga api yang keluar dari CDI jadi apabila tidak ada percikan bunga api dari CDI yang mengarah ke koil maka biasanya masalahnya adalah CDI nya akan tetapi tidak semuanya penyakitnya seperti itu guys jadi biasanya pulser pun kalau dia setengah mati juga tidak bisa menyuplai atau mengeluarkan bunga api yang keluar dari CDI masuk ke dalam koil masalahnya pulser itu sebagai sinyal sehingga menimbulkan atau mengeluarkan bunga api yang keluar dari CDI itu sendiri tetapi kalau pulser nya sudah bagus akan tetapi masih tidak keluar bunga api yang dari CDI maka bisa dipastikan bermasalahnya adalah di CDI nya yang sudah rusak atau sudah lemah masalah yang kedua adalah di putaran tinggi di putaran tinggi di motor itu dia agak berbet ya akan tetapi ketika di putaran rendah nyantai bagus langsam akan tetapi ketika dikas kemudian berbet-bet tidak ada angkatan atau tidak ada tenaga sama sekali biasanya kasus itu berada pada motor Honda seperti jenis motor Grand jenis motor FitX FitX Legenda Wind dan lain sebagainya maka bisa dipastikan masalahnya adalah di CDI nya yang sudah melemah yang nomor tiga adalah masih di putaran tinggi yaitu ketika dikas dia agak nahan jadi ketika dikas nahan dia agak bertenaga dan tidak mau lari atau tidak mau lari maka permasalahannya juga adalah CDI nya saya pernah mengalami yaitu di motor 2 tak kasusnya seperti itu ketika dikas nahan ketika dikas nahan tidak bertenaga tidak mau lari akhirnya saya saat itu diganti dengan CDI yang baru setelah diganti CDI yang baru tarinya lumayan agak kencang jadi berarti masalahnya adalah CDI nya yang sudah mulai melemah nomor 4 masih di putaran tinggi yaitu jenis tipe motor karisma ketika dibuat jalan dia itu tersendat-sendat jidat-jidat-jidat-jidat akan tetapi ketika buat langsam ketika buat nyantai tidak ada masalah akan tetapi ketika di putaran tinggi langsung tersendat-sendat dan disitu diseterai dengan tidak mau langsam di mesin atau putaran rendahnya maka saat itu saya ganti dengan CDI nya setelah saya ganti CDI nya kemudian lancarkan ketika untuk angkatan untuk lari dia langsung los dan tidak tersendat lagi ternyata permasalahan adalah di CDI nya yang sudah melemah masih dalam putaran tinggi yaitu jenis tipe motor Suzuki saat itu adalah Suzuki Kerbau Suzuki yang lama saat itu kalau saya digas agak tersendat-sendat juga sama seperti kasusnya adalah di motor karisma kemudian saat itu saya belikan dengan CDI yang baru saat itu yang masih KW setelah saya ganti CDI nya yang baru itu langsung saya gas langsam dan tidak lagi terjadi tersendat-sendat di motor Suzuki tersebut yang terakhir yang nomor 6 adalah beberapa penyakit di motor yang disebabkan oleh CDI yaitu api yang keluar dari koil hanya kecil disertai dengan ketika dihidupkan agak susah dihidupkan agak susah kemudian dia setelah hidup kemudian tidak mau langsam mau mati-mati lagi kemudian dihidupkan lagi susah lagi biasanya salah satunya penyakitnya adalah di CDI nya yang sudah melemah silahkan teman-teman silahkan ganti yang baru dengan maka teman-teman silahkan diganti dengan CDI yang baru seperti itu 6 penyakit di motor yang disebabkan oleh CDI semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya penyesalah dalam saya menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besaran jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih